Intro Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut dibuka secara resmi oleh orang nomor 1 di Pemkap Karimun yakni Awnur Rafiq, peserta Dines Kesehatan dan seluruh OPD Kabupaten Karimun Pembukaan sosialisasi ditandai secara simbolis pelepasan balon ke udara dan penyuntikan vaksin terhadap para siswa dan siswi Selesai membuka kampanye imunisasi campak dan rubella Bupati Karimun Awnur Rafiq mengatakan bahwa pada pelaksanaan kampanye imunisasi akan dilaksanakan selama 2 bulan Melaksanakan pencanangan imunisasi meseles campak dan rubella Kita berharap selama 2 bulan ini dapat tertuntaskan sehingga eliminasi tentang meseles campak dan rubella ini 2020 akan dapat kita tertentaskan di Kogeteng Karimun Itu tujuannya Kepala Dines Kesehatan Kabupaten Karimun, Yaini Rahmadi, mengatakan vaksin yang digunakan berasal dari India Jadi sudah aman untuk digunakan Ini kan sekarang ini kita menggunakan vaksin dari India Karena Bio Farma sampai hari ini dalam proses pembuatan tapi belum bisa dilaunching karena itu kan proses panjang Target vaksinasi sendiri dari Dines Kesehatan Kabupaten Karimun sebanyak 65.090 balita dan anak-anak Pasalnya penyakit rubella dan campak tersebut sangat berbahaya dan dapat cepat menular yang mengakibatkan berdampak pada cacat bahkan kematian Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau